Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan penggemar OPREC dan DIY Sebagai orang yang suka mengatasi problem kendaraan sendiri Maka sebaiknya kita tidak asal dalam eksekusi sebuah kasus Tetapi juga harus didasari ilmu dan teori-teori yang pasti Agar dalam menangani kasus kendaraan kita sendiri Dapat dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan diagnosa Yang berakibat pada pembengkakan biaya Dalam video ini mari kita sama-sama belajar Setidaknya mengenal bagian dan fungsi sistem injeksi Baik kita akan mencoba menjelaskan secara sederhana Tentang sistem injeksi Ada tiga bagian utama dalam sistem injeksi Yaitu sensor, modul, dan aktuator Sensor kita analogikan kalau di bagian tubuh kita adalah indera Seperti mata, hidung, lidah, telinga Fungsinya adalah merasakan, melihat, mendengar, mencium Modul adalah otak Tugasnya adalah berpikir, menganalisa, memutuskan, memberi perintah, mengendalikan Aktuator ibaratnya adalah anggota gerak Seperti tangan, dan kaki Tugasnya sebagai eksekutor Atau menerima perintah Sensor-sensor pada mobil injeksi Setidaknya ada 8 sensor Bisa kurang, juga bisa lebih Tergantung dari pabrik pembuat kendaraan Yang pertama adalah IAT Atau intake air temperatur Atau sensor temperatur udara masuk Letaknya berada di antara filter udara Dan throttle body Penampakannya seperti ini Fungsinya adalah untuk mengukur suhu udara yang masuk ke ruang bakar Semakin tinggi suhu udara yang masuk Bahan bakar yang diinjeksikan Akan semakin sedikit Sebaliknya, semakin rendah suhu udara Semakin banyak bahan bakar yang diinjeksikan TPS Throttle Position Sensor Atau sensor posisi throttle Letaknya di throttle body Penampakannya seperti ini Fungsinya adalah untuk melihat bukaan katup throttle Semakin pedal gas diinjak Semakin dalam, bukaan katup throttle akan semakin lebar Bahan bakar yang diinjeksikan juga semakin banyak MAP Maniple Absolute Pressure Ada juga yang menggunakan MAF Mas Air Flow Atau Masa Aliran Udara Letaknya umumnya di intake manifold Penampakannya seperti ini Fungsinya adalah untuk mengukur jumlah udara yang masuk Ke ruang bakar Semakin banyak udara yang masuk Maka semakin banyak juga Bahan bakar yang diinjeksikan ECT Engine Coolant Temperatur Atau sensor temperatur cairan pendingin mesin Letaknya biasanya berada di area rumah termostat saluran pendingin Fungsinya adalah untuk mengukur suhu cairan pendingin Semakin suhu cairan tinggi Maka injeksi bahan bakar juga semakin sedikit Semakin suhu rendah Injeksi bahan bakar semakin banyak CMP CamShaft Position Sensor Terletak di area cam Atau noken as Fungsinya adalah untuk mengetahui posisi noken atau camshaft CKP Crank Position Sensor Terletak di area puli kruk as Fungsinya membaca putaran mesin dan posisi piston Apakah TMA Titik mati atas Atau TMB Titik mati bawah Perpaduan sensor CMP dan CKP Membuat ECU tahu silinder mana yang sedang dalam langkah Kompresi O2S atau oksigen sensor Berada di kenal pot Berfungsi untuk membaca kadar oksigen dalam kenal pot Kadar oksigen tinggi Maka BPM yang diinjeksikan juga semakin banyak KS KNOCK Sensor KNOCK Sensor Letaknya di blok mesin Fungsinya adalah untuk mengetahui Apakah terjadi knocking pada mesin Dan ketika terjadi knocking Maka timing pengapian akan dimundurkan ECU Engine Control Unit Atau engine control mesin ECM Atau ada juga yang bilang PCM Powertrain control module Ini adalah otaknya Letaknya berada di dashboard tengah Ada juga yang di kaki penumpang kiri Ada juga yang di ruang mesin Fungsinya adalah mengolah data-data yang dikirim Oleh sensor-sensor Kemudian menganalisa Dan memerintah aktuator untuk bekerja ECU ini tersusun dari rangkaian elektronik Yang berharus lemah FP atau full pump Pompa bahan bakar Terletak di dalam tangki Fungsinya adalah untuk Membangun tekanan bahan bakar Sehingga bahan bakar dapat naik ke area full rail Injector atau nozzle Ini semacam katup yang Buka tutupnya dikontrol oleh ECU Terletak di intake manipul Dan berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ISC Idle Speed Control Atau pengontrol kecepatan idle Terletak di throttle body Sesuai namanya Fungsinya adalah untuk mengontrol kecepatan stasioner Aktuator ini hanya bekerja ketika gas tidak diinjak OCV Oil Control Terletak di area rantai timing mesin bagian depan Berfungsi untuk mengatur buka tutup dan arah aliran oli Yang digunakan untuk mengatur durasi bukaan katup atau klep EVAP Atau VSV Vacuum Switching Fallup Atau Vacuum Selenoid Fallup Terletak di area sistem EVAP Ini sebetulnya adalah katup Yang dikontrol ECU Fungsinya meneruskan uap bensin Di dalam tangki menuju throttle body atau intake manipul Kapan katup EVAP ini terbuka diatur oleh ECU Igniter Mobil sekarang terletak jadi satu dengan coil Fungsinya bisa dibilang mengatur kerja coil Kapan di charge Berapa lama dan kapan dilakukan pengapian Jadi secara sederhana Dari data yang dilihat dan diukur sensor-sensor Maka ECU tahu Kondisi mesin Apakah sedang akselerasi Apakah sedang panas Apakah sedang kompresi Dan lain-lain Lalu ECU menganalisa Dengan mengaktifkan aktuator Juga mengontrol kapan terjadinya pengapian Dan berapa volume bahan bakar yang harus disemprotkan Demikian semoga bermanfaat Video ini hanya berdasarkan pemahaman saya Silakan dikoreksi jika ada yang keliru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!